Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya yang mempersatukan kita masjid Dipersatukan oleh masjid, ini sebuah kesyukuran Tadi sebelum kita mulai kemajian ada sedikit jok dari Ustadz Barnawi tentang pembacaan yasin, tahlilan Kalau yasin itu kesannya kematian Kalau membaca tahlil kesannya juga kematian Tapi sebenarnya kita bisa belajar bahwa ternyata Islam itu hebat, mulia Setiap event kehidupan itu selalu diperinati Betul gak? Dalam tradisi kita ada kelahiran, kematian termasuk pernikahan yang akan dijalani oleh Kak Fajar ini adalah sebuah kesyukuran Nah ini sebuah kesyukuran betapa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, seorang mu'min, seorang takim Ya kita bisa melihat kemuliaan Islam itu dalam praktek kesehariannya Ya sekarang ini gitu kan Jadi Islam itu integratif, komprehensif, lengkap, dia teoritis, dia pemikiran Dia juga laku, dia juga laku ya, perilaku, tindakan Itu yang membuat kita semakin mencintai Islam Nah terkait dengan hajat yang akan dijalani oleh saudara kita, saudara Fajar Ya ini kita berdoa kepada Julio ya Semoga proses, semua proses mulai dari hari ini Nanti proses, lamarannya sudah ya? Lamaran, kemudian hijab kobulnya, pernikahannya, trapsinya Berjalan dengan baik Amin Lancar semuanya Amin Mungkin kalau orang Jawa sudah dipilih hari baiknya Sudah dipilih ya Itu termasuk tradisi keilmuan juga Nah yang terpenting adalah buat kita semua nih Baik yang sudah berkeluarga Saya sudah berkeluarga 2 tahun ini 22 tahun Mas Bo berapa? 24 24 tahun Serta Bibi? 15 tahun 15 tahun Antum? 14 tahun 14 tahun Kalau kita ada acara pernikahan sebenarnya yang kita lihat adalah kita sebenarnya Betul kan? Betul Melihat kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita Ya kan? Iya dong Kita melihat siapapun yang menikah dalam hal ini kak Fajar Sebenarnya kita flashback waktu dulu seperti Fajar Betapa mungkin dalam hati kita, kita akan sama-sama memberi semangat dan nasihat kepada Fajar Menikah itu tidak mudah ternyata Betul gak? Betul Kecebalan Ya kan? Ijab kogulnya mudah Ya kan? Ijab kogulnya mudah Ya kan? Persepsinya agak sedikit sulit karena ngumpulin duit dulu Ya kan? Ijab kogulnya gak sampai 1 menit ya? Ya kan? Tapi yang berat itu adalah kehidupan sesudah menikah itu Tetapi kehidupan sesudah menikah itu ditentukan oleh ijab kogul tadi kan? Ya kan? Ya kan? Itulah yang membedakan pernikahan dengan na'udzubillah berzinahan kan begitu Karena di dalam ijab kogul itu ada syahadat Ada kesaksian Ada malaikat yang turun di sana Ada keriduan orang tua di sana Nah maka buat Kak Fajar Bergembiralah menyebut pernikahan ini Karena ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah Kalau kita mencintai Rasulullah Kita harus menjalani semua yang dilakukan termasuk adalah pernikahan Kalau dari sisi psikologis Ya kan? Ada istilahnya Laki-laki itu kalau belum menikah itu masih setengah laki-laki Betul? Karena dia belum membuktikan kejantanannya Itu jantan kawan? Jantan Udah lima Udah lima Udah lima Udah lima Laki-laki Oh ternyata saya jantan Betul-betul jantan Betul-betul jantan Atau Setengah kelak-kelak ini terpenuhi Karena sudah berkuatan Betul-betul jantan Nah nanti Mas Fajar telah menikah Ya tadi yang berat adalah kehidupan setelah pemikahan itu Tapi itu adalah sebuah Sebuah sunnah turbal saja Semua orang akan mengalami Cuma memang repotnya adalah Di kita ini Atau bahkan mungkin di dunia Belum ada sekolah orang tua Belum ada sekolah ayah Sekolah ibu Sehingga kita semua harus belajar manual Belajar sendiri-sendiri Wah ternyata setelah beristri Bersuami Ya agak enaknya Gak enaknya juga Ya kan Oh ternyata yang dibayangkan nanti dibuatin kopi Buat kopi sendiri juga Ternyata Oh ternyata disetrikain Setrika sendiri juga Ternyata Ya kan Nah itu Itu dinamika-dinamika yang Ya harus kita alami Tapi kuncinya Sebenarnya sangat sederhana Ya apapun itu Berkeluarga Itu Apapun seri kehidupan kita Kuncinya Cuma sederhana Yaitu adalah iman dan taqwa Kalau kita beriman Kita bertakwa Keluarga Yang akan kita jalani juga Insya Allah akan kita Ya kan Tapi soal rezeki Ya kan Soal Anak Itu semua Tidak mudah gitu Tapi dengan keimanan kita Dengan ketakwa kita Insya Allah semua itu Itu akan Akan terlewati dengan Nah yang terakhir Buat kita semua Semoga Pernikahan Mas Fajar ini juga Mengingatkan kita semua Untuk Kembali Mencintai Keluarga kita Betulah Mencintai Anak-anak kita Mencintai istri-istri kita Bagaimanapun Mereka rupanya Bagaimanapun Cerewetnya Bagaimanapun Bagaimanapun Ngeselinnya mereka Ya kan Tapi itu Pasangan hidup kita Itu anak kita Itu adalah Kendaraan kita Mengusulkan Kendaraan kita Atau bahkan Mereka justru adalah Wasilan dari sahabat-sahabat Yang akan diberikan kepada kita Atas kesabaran kita Menghadapi mereka Semoga Semangat banget Semangat Semangat Oke gitu Saya kira Apa-apa yang dapat saya sampaikan Selamat kepada Mas Fajar Jika seminggu lagi Semoga Pengajian ini menjadi wasilah Menjadi pemantik Dan bisa memberikan energi Terima kasih Amin 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 Semoga ada manfaatnya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih